Mahkamah Agung menegaskan putusan kasasi baik Nuril Ida Sari pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. MA enggan menangkapi kritik atas putusan tersebut. MA meminta masyarakat untuk menghormati independensi hakim. Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan baik Nuril bersalah karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Menurut Kepala Biruhukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa baik Nuril Magnu. Dikabulkannya kasasi sekaligus membatalkan putusan pengadilan Mataram. Ia menyatakan baik Nuril tidak bersalah dan bebas pada 26 Juli 2017. Dengan demikian, Nuril terancam dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Putusan tersebut, penuntut umum mengajukan upaya kasasi. Karena terhadap putusan bebas, upaya hukumnya bukan banding. Tetapi kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, setelah berkas perkara dikirimkan ke Mahkamah Agung, ini diterima tanggal 6 Maret 2018. Kemudian didistribusikan kepada majelis tanggal 13 Agustus. Jaksaan Negeri Mataram bersikeras bahwa baik Nuril Magnun adalah orang pertama yang menyebarkan rekaman Asusila Oknum Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Kepala Kajari Mataram, Tetut Sumedana mengatakan, kasus ITE berawal saat baik Nuril memberitahukan rekaman antara dirinya dengan Oknum Kepala Sekolah berinisial M. Kemudian percakapan disimpan di dalam flash disk. Selanjutnya diberikan kepada temannya hingga akhirnya tersebar luas. Nuril ini bercerita sama temannya di Pak Muslimin namanya, saksi. Habis itu, mana buktinya? Ya udah, ternyata hasil rekaman itu sudah di-flash diskkan sama yang kesangkutan. Dicolok ke laptopnya Pak Muslimin. Nah, itulah pertama kali petaka itu terjadi kepada Pak Nuril sebenarnya. Nah, dari sana sudah ditransmisikan ke laptopnya Pak Muslimin. Pak siapa namanya? Pak Imam Mudawi. Pak Imam Mudawi, mohon maaf ini. Ya, seperti itu, saksi Pak Imam Mudawi ya. Jadi, dari Pak Imam Mudawi lah, awalnya tahun 2015 itu sebenarnya yang di sekolah itu tidak terlalu viral. Orang tidak terlalu tahu semua sebenarnya di sana. Tapi karena dari mulut ke mulut, ribut akhirnya viral sampai ke dinas pendidikan utama taran. Akhirnya di tahun 2015 itu, korban dalam hal ini Kepala Sekolah melaporkan kejadian itu keberatan. Tidak ada upaya-upaya dari Kepala Sekolah untuk melakukan perdamaian dan sebagainya itu tidak ada sebenarnya. Karena setelah kejadian di tahun 2015 ini mereka melapor. Sudah ada kontrol.